Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott hampir saja mati akibat ulah Victoria Tapi berkat pertolongan Derek, Scott berhasil diselamatkan Malah Victoria yang harus menerima karma akibat perbuatannya Setelah berhasil menghabisi Kara, Jackson dalam wujud Kanima kabur entah kemana Apakah Scott dan Stals berhasil menemukan si pengendali Kanima yang identitasnya masih belum diketahui Dan bagaimana dengan nasib Lydia setelah dengan frontalnya Peter Hell menunjukkan dirinya di hadapan cewek itu Apakah Lydia mau membantu Peter untuk bisa bangkit dari kematiannya Sebelum aku menceritakan episode ke-9 dan ke-10 Bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu Lydia sedang membersihkan diri setelah dia kembali dari rumah Derek Tiba-tiba dia mendengar suara keramaian Saat Lydia menyingkap tirai shower, suasana kamar mandinya berubah menjadi lapangan lacrosse Entah bagaimana, Lydia kini berada di tengah-tengah lapangan dengan gaun yang dia gunakan saat pesta dan saat sekolah waktu itu Tak lama kemudian muncul Peter Hell dari belakang yang langsung menyerangnya dengan brutal Ternyata semua itu hanyalah mimpi Tapi Peter Hell benar-benar ada di sebelahnya kali ini Peter akan berhenti mengganggu Lydia jika cewek itu mau membantunya untuk bangkit dari kematian Walaupun sosok Peter yang terus meneror Lydia belakangan ini hanya ilusinya Tapi tetap saja membuatnya nyaris gila Peter bilang, hari kebangkitannya harus terjadi saat bulan Purnama Sialnya, bulan Purnama besok bertepatan dengan hari ulang tahun Lydia Setiap tahun Lydia pasti merayakan ulang tahunnya dengan berpesta Jika Lydia menolak untuk membantunya, pesta yang seharusnya meriah akan menjadi pertumpahan darah Maka dari itu, Lydia harus menjalankan semua rencananya sesuai dengan aturan Peter Berpindah ke rumah Arjen, di saat Chris sedang membersihkan luka gigitan pada bahu Victoria Tiba-tiba Gerard datang dan melihat semuanya Pada saat itu, Chris langsung memohon pada si ayah Untuk tidak memperlakukan istrinya seperti warwolf lain di luar sana Tapi Gerard tidak peduli Jika dia harus menghabisi Victoria untuk mempertahankan prinsipnya Beralih pada Alison dan Matt di dalam mobil Tiba-tiba Matt bertanya Apakah Alison masih berpacaran dengan Scott? Sebenarnya Alison bingung mau menjawab apa Karena di antara mereka gak ada yang mengucapkan kata putus Setelah mengobrol sebentar, Matt pun keluar dari mobil Alison Ternyata kameranya tertinggal di bawah kursi mobil Sontak Alison mengambil kamera tersebut dan mengeceknya Dia terkejut, melihat ada banyak sekali foto dirinya Bahkan Matt diam dia mengambil fotonya saat dia di dalam kamar Tiba-tiba Matt kembali untuk mengambil kameranya yang tertinggal Pada saat itu, Alison langsung memberikannya dan segera pergi meninggalkan Matt Sementara itu di markas Derek Dia sedang mempersiapkan ketiga werewolf barunya Untuk menghadapi bulan purnama nanti malam Ada sebuah simbol yang disebut Triskely Pada kotak penyimpanan miliknya Ketiga spiral itu memiliki makna Alpha, Beta, dan Omega Tujuan Derek membuka peti penyimpanannya itu Bukan untuk membahas simbol Triskely Tapi untuk menunjukkan peralatan yang akan dia gunakan Untuk mengontrol ketiganya saat bulan purnama nanti malam Beralih ke Lydia, tiba-tiba dia datang ke kamar Alison Untuk menunjukkan beberapa gaun yang baru dia beli untuk acara pesta ulang tahunnya nanti malam Tak lama kemudian, Victoria masuk untuk berbicara empat mata dengan Alison Tapi sepertinya Alison sedang tidak mood untuk membahas soal apapun bersama dengan ibunya Dengan agak kecewa, Victoria pun keluar dari kamar Beralih ke Stiles, dia masih sibuk mencari informasi lewat buku tahunan sekolahnya Angkatan 2006 Pada saat itu muncul si ayah untuk memberitahu Bahwa para polisi akan menginterogasi Mr. Harris besok pagi Guru kimia itu akan ditangkap atas tuduhan pembunuhan Karena saat polisi menyelidiki TKP di area RV milik Sean dan Jessica Mereka menemukan satu fakta Yaitu jejak ban mobil si pembunuh persis dengan jejak mobil Mr. Harris Mobil Mr. Harris juga terlihat di rumah sakit Saat dimana Jessica yang baru melahirkan ditemukan mati Si ayah menyebutkan ciri si mobil Yaitu terdapat quote yang tertempel di bagian belakangnya Quote itulah yang Stiles lihat saat dia berada di pelataran parkir pesta underground Walaupun si ayah sangat yakin Mr. Harris adalah si pembunuhnya Maka dia kembali membuka buku tahunan sekolahnya untuk mengecek sesuatu Pada saat itu si ayah melihat foto dari tim renang sekolah angkatan 2006 Dan yang mengejutkan keduanya Si pelatih tim renang adalah Mr. Leahy Singkat cerita Tibalah waktunya pesta diadakan Stiles dan kado besarnya menjadi tamu undangan yang pertama kali datang Di dalam Scott dan Stiles mulai membahas soal Mr. Leahy Yang pernah menjadi pelatih tim renang sekolah Semuanya terlihat cocok dan masuk akal Si Kanima takut air Karena mencerminkan kelemahan si pengendali Lalu si pengendali menyuruh si Kanima untuk membunuh beberapa anggota tim renang Sekaligus si pelatih yaitu Mr. Leahy Yang masih menjadi pertanyaan Alasan apa yang membuat si pengendali begitu membenci tim renang dan juga Mr. Leahy? Tak diduga ternyata Jackson datang ke pesta tersebut Lydia tampak senang melihatnya Dia langsung memberikan minuman buatannya pada Jackson Tidak ada yang tahu bahwa Lydia telah mencampurkan kelopak Wolf Bean ke dalam minuman tersebut Beralih sebentar ke markas Derek Dia telah merantai Isaac, Erica, dan Boyd untuk menghadapi bulan Purnama Yang sebentar lagi akan muncul Itu adalah kali kedua bagi Isaac menghadapi bulan Purnama Sedangkan itu pengalaman pertama bagi Erica dan Boyd Seseorang punya caranya sendiri untuk bisa mengendalikan diri di saat bulan Purnama tiba Contohnya seperti Scott Dengan mengingat Alison, dia dengan mudah mengontrol dirinya Dan Isaac harus bisa menemukan caranya sendiri Sementara itu, Victoria juga sedang mempersiapkan dirinya saat bulan Purnama nanti Bukan untuk mengontrol diri, tapi untuk mengakhiri hidupnya Chris gak menyangka, dia harus kehilangan istri tercintanya malam itu Tapi Gerard tidak kelihatan sedih atau menyesal sedikitpun Malah jika Victoria tidak sanggup membunuh dirinya sendiri Gerard senantiasa akan melakukannya Pesta di rumah Lydia semakin meriah Dan minuman dengan campuran Wolf Bean terus diedarkan ke seluruh tamu undangan Bahkan Scott meminumnya tanpa rasa curiga Di satu sisi, Matt sedang berusaha meminta maaf pada Alison Setelah dengan lancangnya mengambil foto-foto Alison tanpa izin Tiba-tiba Alison melihat seseorang sedang membawa busur panah Alison sontak memanggil Scott Tapi sayangnya, orang itu sudah lebih dulu melepaskan anak panahnya ke perut Alison Alison tampak terkejut Melihat si pemanah itu adalah dirinya sendiri Tapi ternyata semua itu hanya halusinasinya saja Bukan Alison saja yang mengalaminya Stiles pun juga mendapatkan halusinasi Dimana dia melihat si ayah datang ke pesta tersebut Dalam keadaan mabuk, si ayah berkata Bahwa Stiles adalah anak hiperaktif yang selalu menghancurkan hidupnya Karena Stiles lahir, si ibu harus karat di rumah sakit hingga mati Yang paling menjijikan adalah halusinasi Scott Dia harus melihat Alison bercumbu dengan Kanima Beralih ke Jackson Si Kanima satu ini pun juga mendapatkan halusinasi akibat minuman racikan Lydia Dia melihat orang tua kandungnya datang dengan tanpa wajah Di saat semua orang sedang berhalusinasi Lydia malah pergi meninggalkan pestanya Berpindah ke markas Derek Ketiga warwolf itu sedang berjuang melawan rasa sakit saat berusaha mengontrol diri Erika berhasil melepaskan besi berduri di kepalanya Sementara Isaac malah meloncat keluar gerbong kereta Dengan kalap, Boyd ikut menghajar Derek Di saat seperti itu, Derek berharap Scott datang untuk menolongnya Tapi saat ini, Scott sedang sibuk menyadarkan Stiles yang masih teler akibat minuman racikan Lydia Singkat cerita, Derek berhasil mengendalikan Erika Sementara Isaac datang kembali untuk membantu mengendalikan Boyd Sepertinya Isaac sudah menemukan cara untuk mengontrol diri Dengan membayangkan sikap brutal si ayah pada dirinya dulu Bulan Purnama sudah muncul seutuhnya Victoria terlihat sangat putus asa Ditemani Chris di sebelahnya Mata kuning keemasan khas warwolf milik Victoria pun padam Setelah Chris menusuknya hingga mati Kembali ke Derek Dia terkejut melihat Lydia tiba-tiba datang ke markasnya Tanpa bicara apa-apa, Lydia langsung meniupkan serbuk wolf bin ke arah wajah Derek Hingga warwolf itu pun pingsan Sementara itu, Alison sudah mendapatkan kabar kematian si ibu Tangis Alison pun pecah sejadi-jadinya Kembali ke pesta Scott dan Stiles sudah sepenuhnya sadar Para tamu yang masih belum sadar Mulai menceburkan diri ke kolam renang Tiba-tiba salah satu dari mereka diceburkan dengan paksa Orang tersebut berusaha meminta tolong karena dia tidak bisa berenang Untung saja ada orang yang menolongnya Ternyata orang yang tenggelam itu adalah Matt Sedangkan si penolong adalah Jackson Scott dan Stiles melihat keduanya dengan sangat terkejut Karena sepertinya mereka sudah berhasil menemukan si pengendali Kanima Tiba-tiba saja terdengar sirine polisi Dan semua tamu undangan sontak berlarian keluar untuk kabur Ada Matt di sana Menatap Scott dengan wajah penuh amarah Di sebelahnya ada si Kanima yang setia menjaga Matt Sementara itu Lydia sudah berhasil membawa Derek ke rumahnya sendiri Lydia berusaha meletakkan tangan Derek dalam genggaman tangan Peter Dengan bantuan cermin Sinar bulan Purnama memantul ke arah jasad Peter Tak lama kemudian Tangan Peter bergerak Dan dia pun berhasil hidup kembali Flashback saat Matt datang ke rumah Jackson Untuk meminjamkan kameranya Matt ternyata sudah menghubungkan si kamera pada ponselnya Sehingga dia bisa melihat aktivitas yang Jackson melakukan Matt terkejut Saat melihat Jackson berubah menjadi makhluk aneh Tak lama kemudian sosok Jackson yang sudah berubah menjadi Kanima menghampiri Matt Si Kanima yang belum bertuan itu pun menjulurkan tangannya ke arah kaca mobil Dan Matt pun melakukan hal yang sama Pada saat itu Keduanya seperti terkoneksi Antara si Kanima dengan pengendalinya Di rumah Stiles langsung memberitahu si ayah Bahwa Matt lah si pembunuh yang selama ini mereka cari Tapi si ayah tidak bisa mempercayai ucapan Stiles tanpa adanya bukti Sedangkan Stiles ataupun Scott masih belum bisa membongkar rahasia soal Matt Yang berperan sebagai pengendali si Kanima Karena itu artinya Mereka juga harus membongkar jati diri Scott yang sebenarnya Si ayah masih yakin bahwa Mr. Harris lah si pembunuhnya Stiles selalu berkata bahwa Matt sengaja menggunakan mobil Mr. Harris untuk menyamarkan jejaknya Pada akhirnya ketiganya pergi ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV di rumah sakit Mereka akan mencari tahu siapa yang membunuh Jessica pada saat itu Stiles dan Scott berhasil menemukan Matt yang tertangkap CCTV Sayangnya pria itu terlihat membelakangi kamera Pada saat itu Melissa sempat berbicara pada Matt Maka Scott langsung menghubungi ibunya untuk memberikan bukti bahwa Matt lah yang dia temui di rumah sakit Saat melihat foto Matt yang Scott kirimkan Melissa berkata bahwa dia pernah menyuruh pria itu keluar dari rumah sakit Karena kakinya penuh lumpur sehingga mengotori lantai rumah sakit Mendengar pernyataan Melissa, Sheriff mulai mengidentifikasi Matt sebagai tersangka baru Sheriff juga meminta Scott untuk menyuruh Melissa datang ke kantor polisi Singkat cerita, saat Stiles hendak keluar ruangan Dia melihat si penjaga sudah tergeletak tak bernyawa Ketika dia berbalik, ada Matt di belakangnya Berpindah ke Derek, Dr. Diten mencoba menyadarkannya saat itu Lydia dan Peter sudah tidak ada di sana Melihat keberhasilan Peter bangkit dari kuburnya Dr. Diten menyarankan Derek untuk berhati-hati Saat ini Peter mungkin masih lemah Tapi orang licik seperti dia tidak akan menyerah untuk merebut kembali kekuatan dan status sebagai Alpha yang saat ini Derek miliki Sementara itu di kediaman Arjun, Gerard sedang memberikan surat yang Victoria tulis untuk Allison Pada intinya surat itu berisi tentang dendam Victoria pada Derek dan grombolanya Kematiannya akan menjadi sia-sia jika Derek masih hidup bebas di luar sana Setelah tahu bahwa kematian si ibu karena ulah Derek Allison mulai bertekad untuk merubah dirinya menjadi wanita yang lebih tangguh Allison memutuskan untuk memperdalam kemampuan memanahnya Sehingga dia bisa membunuh Derek dengan tangannya sendiri Kembali ke kantor polisi Berkat ancaman Matt, kini Stiles sedang membergol si ayah di salah satu sel Stiles dan Scott terkejut melihat ketiga anak buah Sheriff tumbang di lorong Dan sudah pasti semua itu perbuatan Sikanima Lalu Matt menggiring Stiles dan Scott kembali ke ruang kerja Sheriff Untuk menghancurkan semua berkas penyelidikan tentang para korban Sikanima Tak lama kemudian terdengar suara mobil seseorang di pelataran parkir Matt langsung menyuruh Scott untuk membukakan pintu Scott tampak lega saat melihat Derek lah yang baru saja datang Tapi ternyata Derek pun sudah dalam kuasa Jackson Lagi-lagi Derek dalam kondisi tak berdaya akibat racun Sikanima Dia nggak menyangka Ternyata si pengendali Kanima adalah bocah berumur belasan tahun yang terlihat kolos dan cupu Tiba-tiba Jackson mencakar leher belakang Stiles Hingga dia terjatuh tepat di atas Derek Singkat cerita, Melissa akhirnya datang Pada saat itu Matt langsung mengancam Melissa Bahkan dia menembak Scott untuk membuktikan ancamannya Melissa yang melihatnya sontak berteriak Akhirnya Matt mengurung Melissa di dalam sel Sambil menangis Melissa memohon pada Matt Untuk memberinya kesempatan mengobati perut Scott Mendengarnya sontak membuat Matt terheran-heran Jelas Scott bisa menyembuhkan dirinya sendiri Tapi ternyata Melissa tidak tahu apa-apa soal siapa Scott sebenarnya Tujuan Matt datang menemui Scott sebenarnya adalah Untuk meminta diari binatang buas milik Gerard Dia membutuhkan versi lengkapnya untuk mencari tahu sesuatu Sejak sisi kanima tumbuh di sebagian area tubuh Matt Sontak Scott terkejut melihatnya Begitupun dengan Stiles dan Derek yang masih tergeletak kaku di lantai Beralih ke Allison Dia baru saja mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal Yang menyuruhnya untuk membawa diari binatang buas milik Gerard ke kantor polisi Allison yakin bahwa bukan Scott sepengirim pesan tersebut Dia menduga bahwa kemungkinan Derek orangnya Kebetulan sekali Allison, Chris, dan Gerard baru saja menyusun strategi perburuan Derek Karena pesan tersebut ketiganya jadi tahu kemana mereka akan pergi malam itu Kembali ke kantor polisi, Derek memberi tahu Stiles Jika Matt melanggar aturan kanima, dia sendiri akan menjadi kanima Dalam dunia supernatural juga terdapat keseimbangan yang perlu dijaga Selagi menunggu Allison datang untuk membawakan diari binatang buas Matt mulai bercerita pada Scott Alsan mengapa dia menyuruh si kanima membunuh para korban itu Saat itu Mr. Leahy mengadakan pesta perayaan di rumahnya Setelah tim renangnya berhasil memenangkan pertandingan Mr. Leahy mengizinkan mereka semua yang masih di bawah umur Untuk bermabuk-mabukan malam itu Lalu Matt datang Karena tahu Isaac memiliki komik edisi pertama Spider-Man Pada saat itu mereka semua yang mabuk Menjadikan Matt sebagai lelucon Melemparnya ke kolam renang lalu tertawa bebas Matt tenggelam ke dasar kolam renang Dia berusaha berteriak meminta tolong Tapi tidak ada yang mendengar Dan tiba-tiba saja dia sudah terbaring di samping kolam Mr. Leahy yang telah menolongnya Tapi dengan seenaknya Mr. Leahy berkata Bahwa Matt tidak boleh bilang ke siapapun soal kejadian itu Dia hampir tenggelam itu karena kesalahannya sendiri Karena Matt tidak bisa berenang Sejak kejadian itu Matt sering terbangun saat tengah malam karena kehabisan nafas Orang tuanya sampai mengira Matt mengidap asma Beberapa hari setelah dia bertemu dengan si kanima Matt datang ke pemakaman Kate Arjun Di sana dia melihat Mr. Leahy Amarahnya kembali muncul Matt ingin Mr. Leahy mati Dan esoknya Mr. Leahy pun mati Jackson benar-benar melakukan apa yang Matt inginkan Selanjutnya Matt datang ke bengkel si montir untuk mengganti Ollie Matt langsung menjepretnya dengan kamera Dan beberapa saat kemudian Si kanima menghabisi si montir Anggota tim berenang Mr. Leahy pun tumbang satu persatu Anak buahnya Arjun Sean, Jessica, dan Kara Usai bercerita Tiba-tiba lampu di kantor polisi mati total Disusul munculnya serangan tembakan dari Arjun family dan kroninya Scott berhasil bergerak ke ruangan lain untuk menolong Stiles Dan membawanya ke ruangan yang lebih aman Sementara Sheriff sedang berusaha melepaskan Borgol di tangannya Dan Derek, dia sudah pulih sepenuhnya dari racun kanima Tak lama kemudian muncul Chris dan Allison yang sudah berhasil masuk ke dalam Saat bertemu dengan Scott Allison langsung bertanya di mana Derek Melihat tingkah Allison yang berubah drastis Sontak membuat Scott bingung Sementara itu Chris tidak menyadari Bahwa ada kanima yang sedang memperhatikannya Saat si kanima mulai menyerang Chris Dengan cepat Allison melepaskan panahnya tepat di kepala si kanima Melihat panahnya tak mempan Allison dengan cepat melarikan diri ke ruangan lain Dan bersembunyi di bawah meja Tak lama kemudian datang si kanima Dia berdiri di atas meja tempat Allison bersembunyi Tapi ternyata Allison sudah berpindah tempat Tiba-tiba saja Allison datang dari arah lain Dan langsung menusuk si kanima tepat di dadanya Tapi lagi-lagi tusukan tersebut tidak mempan Si kanima malah mencakar leher Allison hingga tergeletak lumpuh Beralih ke sheriff, akhirnya dia berhasil melepaskan borgol di tangannya Tapi tak lama kemudian Matt datang Dan langsung menghajar si sheriff hingga pingsan Pada saat itu Derek muncul Disusul dengan si kanima Melihatnya sontak membuat Melissa sangat terkejut Karena itu pertama kali buatnya Melihat dua makhluk jejadian yang aneh Dan menyeramkan terlibat baku hantam sengit Saat si kanima menghampiri Melissa di dalam sel Pada saat itu Scott datang untuk menolong si ibu Ketika Scott menoleh Melissa semakin terkejut Menyadari bahwa anaknya termasuk salah satu dari makhluk-makhluk itu Melihat si ibu mundur teratur dengan wajah ketakutan Scott hanya bisa menghela nafas kecewa Singkat cerita Scott bertemu dengan jirat di lorong Dia langsung bertanya Kenapa jirat menyerang kantor polisi seperti itu Scott sudah melakukan semua yang jirat suruh Dimulai dari bergabung dengan kelompok Derek Lalu memberitahu soal si pengendali kanima yang ternyata Matt orangnya Dengan santai jirat berkata Bahwa Scott cukup melindungi ibunya Stiles dan Sheriff Urusan Matt dan Jackson biar dia yang mengurusnya Tanpa Scott ketahui Derek tengah menguping pembicaraannya Di satu sisi Matt berhasil kabur dari kantor polisi Dan pergi ke belakang sungai Tapi ternyata jirat sudah menunggunya di sana Dia langsung menjatuhkan Matt Dan menenggelamkannya ke dalam sungai Rasanya bagai dijavu buat Matt Dia kembali merasakan sesak di area pernafasannya Inilah akhir dari si pengendali kanima Kini si kanima kembali menjadi makhluk tak bertuan Dalam diam, jirat mengulurkan tangannya Dan disambut dengan baik oleh si kanima Sekarang si kanima tidak perlu takut lagi dengan air Karena si pengendali sudah berganti orang Menjadi jirat arjen Tanpa jirat sadari Peter Hale tengah memperhatikannya dari atas jembatan Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya